Kembali hadir dengan beragam informasi terbaru. Dan kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten Lebak belum memperbaiki jembatan penghubung yang putus sepekan lalu. Ya, para siswa sekolah dasar terpaksa harus menyeberangi sungai dengan perahu karet. Pukul 6 pagi, Ayu Amelia berangkat dari rumahnya menuju SD Negeri Pajagan, Lebak, Banten. Setiap hari, siswi kelas 1 sekolah dasar ini harus berjalan kaki sejauh 3 km selama 1 jam menuju sekolahnya. Perjalanan Ayu ke sekolah bukanlah tanpa rintangan. Ia harus melewati jalan setapak yang menanjak di hutan. Di musim hujan, kondisi jalan bahkan bertambah parah. Karena itu, Ayu dan teman-teman sekolahnya selalu berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Ayu merupakan satu dari 44 siswa SD yang menjadi korban putusnya jembatan gantung penghubung desa Pajagan dan desa Tambak pekan lalu. Ayu dan teman-temannya jatuh dari ketinggian 15 meter dan menghantam barisan bambu yang mengapung di sungai. Peristiwa tersebut menimbulkan trauma bagi Ayu. Selama 5 hari, ia tidak sekolah karena cedera. Akibatnya, Ayu tidak dapat mengikuti ujian tengah semester. Di sekolah, Ayu tergolong anak yang aktif dan rajin. Meski harus berangkat pagi, Ayu tidak pernah absen ke sekolah. Pihak sekolah pun memaklumi kondisi para siswanya. Mereka tidak pernah menghukum siswa yang terlambat. Dari pihak sekolah itu, kalau dia telat, saya sudah menginformasikan ke semua guru. Kalau ada yang dari seberang sana, kesiangan, jangan diapak-apain, curu masuk aja. Kasih keringanan. Jauhnya sekolah membuat Ayu sering mengeluh kepada orang tuanya. Namun, mereka selalu memberi semangat untuk Ayu. Suka ngeluh, Bapak. Katanya capek gitu, kalau jalan kaki kan tiap hari. Itu kalau berangkat, jam berapa biasanya? Jam 6. Jam 6 udah berangkat. Itu rombongan terus? Iya. Kalau sendiri gitu? Kalau sendiri nggak berani. Oh gitu. Ayu dan masyarakat di desanya berharap, pemerintah kabupaten segera memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut. Jembatan yang putus merupakan sarana penghubung antar desa. Kini warga harus memutar hingga 6 km untuk sampai ke desa lainnya. Iman Santosa melaporkan untuk NET.